oke apa kabar sobat kali ini kita membuat bonsai kelapa dengan batoknya di atas tapi tetap menggunakan media tanam tanah kita akan merapikannya saja habis kemarin di belah menggunakan tangan jadi saya akan merapikannya menggunakan kater agar daunnya tumbuh kerdil kita bersihkan selamat menikmati selamat menikmati jadi merawat bonsai kelapa itu cukup mudah hanya memberikan sinar mengupas setiap kurang lebih seminggu sekali atau barangkali 4 hari sekali ya biar dia tetap dalam masa perawatan dan perlindungan oke daunnya mantap ini daun kedua sudah mulai tumbuh oke sekian terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati